Selain berbagai kegiatan seperti perlombaan hingga pagelaran KEC atau kediri eksotik karnival, SMKN Satu Ngasem juga menggelar Sinau Bareng Cak Nun di puncak acara peringatan bisnatalisnya ke-9. Acara ini berlangsung di lapangan sekolah pada Rabu malam 25 April dan terbuka untuk umum. Karena peringatan bisnatalis ini juga merupakan kegiatan tengah semester, maka seluruh siswa SMKN Satu Ngasem tanpa terkecuali harus ikut andil dalam acara bertajuk Sinau Bareng Cak Nun. Dan berikut ini kita saksikan bersama Sinau Bareng Cak Nun dalam rangka bisnatalis SMKN Satu Ngasem, Kabupaten Kediri. Tadi Pak Kepala Sekolah menyebut ada dua terminologi. Terminologi ini, Terminologi ini, Terminologi ini susunan suatu keadaan. Jadi misalnya ada wet, ada pang, ada godong, ada ayat, ada buah, ada kulit, ada daging, ada disini, dan seterusnya. Nah itu namanya Terminologi, jadi orang urep itu sudah jelas. Kalau ada kulit, kita sudah berlangsung, ya. Bayangkan ada kulit, itu tidak berlangsung. Kalau ada kulit, kulit, kulit tidak berlangsung. Jadi Terminologi itu mengajari kita untuk ada kelengkapan dalam hidup. Sepatunya, eh, si kilit sepatun tak sandalan, terus si kilit di celanan ini tak disarungi, awaknya di kelambeni, kait, siranya di kubluing ini, ya. Nah, jadi tadi ada dua terminologi dari Pak Kepala Sekolah dari Pernitia malam hari ini. Sisi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, ya. Jadi ini, ini satu susunan yang disebut Terminologi tadi. Nomor loro ada karakter literasi dan kompetensi. Ini bahasa Inggris KB. Nanti kita jelaskan. KB apa? Saya ingin, ini kanjeng Nabi ada terminologi apa, ya. Karakter apa? Susunan kepribadian kanjeng Nabi itu terdiri dari empat dimensi atau unsur. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Kalau ada waktu kita urut ya, kita telusuri. Terus, ini ada Quran ada yang ini. Barang siapa yang beriman. Dan berhijrah dan berjuang. Innaladina amanu wahajaru wajahadu. Ini, ini urut-urutannya aja di balik. Beriman si, kait hijrah-hijrah itu hati ini. Kamu berpindah keadaan dari belum punya kerjaan menjadi punya kerjaan. Dari belum sekolah menjadi sekolah. Dari gurung rabi sampai rabi. Dari rabi, nang dua anak, nang nyekolah, nang anak, nang nyekolah, nang anak, terus hijrah, nang habis-habis. Hidup itu hanya hijrah itu, ya. Jadi hijrah itu ajok, mak diartikan satu hal. Karena hijrah itu apa saja. Kon dodol bakso berarti melakukan hijrah. Bakso, neng kok pindah. Berhijrah dari mangkok, nang awakmu, duwe mu, berhijrah. Dari sakmu, nang bagul bakso. Semua hijrah. Kon rabi, hijrah-hijrah ini kok kan. Kok lebok, no kok. Goyang-goyang, goyang rabi kok, man. Kayak rururwa. Mene-mene ya. Jadi semua hijrah, hijrah itu keharusan hidup dan sunatullah. Oke, wes, ayo didolok eliane. Enggok didolok opos yang paling harus kita pahami. Semua itu hijrah. Terus maringun, neng, wes, kon berhijrah. Hijrah untuk berjuang. Misalnya kon dari omahmu, bapakmu tani, maringun, kon sekolah, maringun, nyabut. Kayak berarti begitu kamu sampai ke tempat hijrah, kamu harus kerja keras. Harus berjuang, kan begitu. Jadi tidak pernah berpisah. Tapi berjuang, berhijrah, berjuang, kudu jelas imanesik. Mulanya terminologi tadi kan. Pertama, karakter. Eh, pertama. Kejujuran. Disiplin. Tanggung jawab. Jadi, ojok diurut. Ojok diwalik. Ojok diwalik. Disiplin, seik. Masih maling ya disiplin. Sampai konangan disiplin baik. Nah, maka harus apik dulu jujur seik, baru disiplin, baru tanggung jawab. Kalau Anda tidak punya kejujuran dan disiplin, Anda tidak punya tanggung jawab juga. Jadi, misalnya sandang pangan papan ojok diwalik. Yang paling penting, panganan, tak omah, tak pakaian. Teman. Teman. Sandangiku, nek, nek, nek badan namanya, apa namanya, pakaian, baju. Tapi kalau untuk jiwa kita, personalitas kita, kehidupan kita, sandangiku apa? Martabat. Allah mengatakan, istrimu adalah pakaian bagimu. Sandang, bujomiku sandangmu. Jadi, misalnya, guruiku sandangannya sekolahan. Kan gitu. Jadi, martabat. Jadi, bujokku menjaga martabat bujone. Kan gitu. Saiki, nek, kan, di Indonesia. Uang-uangku milih panganan, tak milih sandangan. Pangan. Eh? It's danger, kan, rara-rara. Cepet-cepet sampekan pangan, bagus lagi. Kalau anda melihat gejala di Jakarta Nasional, itu uang janjana nggolek panganan, tak nggolek sandang. Bahkan sampai mengorbankan sandangan. Gak bermartabat, kak apa-apa asal dari gubernur. Uang-Uang, tau? Iya. Gak isin, gak masalah. Ngisin, disini, gak masalah asal dari pejabat. Uang-Uang, kadang-kadang, iya? Oke. Wis, katak terus. Nok, kan, ojok ngunu, ya? Ojok ngunu, ya? Anda adalah pemimpin Indonesia 10 tahun ke atas. Amin. Maka dididik oleh SMK ini untuk betul-betul menjadi manusia yang berakhlak bulkarimah. Oke. Wis, sandang pangan papan jelas ya. Jadi pesan saya dari terminologi adalah, are-are SMK, ya? Mari ngunu, nek wiskon, mari tamat, nyambut gai. Olemu nyambut gai, ku sing tekun, sing temenan, sampe awakmu ku kompeten, betul. Kompeten tuh artinya, nek gak kon gak iso ngerjakan naiku. Oke, mancing gak apa-apa, tapi kon ngerti temen. Angger kwen mancing, ngerti temen mancing, nanti kamu dicari orang. Kamu jangan cari duet-duet yang usahakan untuk cari kamu, mergokon ahli temen, gitu loh. Yatah gak? KTP itu salah satu tanda awal bahwa Anda adalah warga negara. Dulu waktu kerajaan, gurung perlu KTP, hanya diidentifikasi, dihitung oleh pegawai-pegawai raja. Saiki aku sing tata konong ini, sak durungi Republik Indonesia ya, awakmu melok apa? Saiki lah melok Indonesia. Sak durungi melok apa? Mojo pahit lah abad. Rola sampe padelas. Lama lagi abad, lima lah sampe abad, soalnya lah meloknya kan? Kalau aku diterapkan, kalau ada, kalau ada kopluk gak ada, aku diterapkan, harus ada anatomi berpikir, orang seorang itu gak diterap soalnya, ngomong kopluk gak tau ngomong sandal, ngomong sandal gak tau ngomong kato, ngomong kato gak tau ngomong celonok, lalu apa? Kopluk yang ini, mesti gak nendek mendes, lalu kopluk gak ada sandal. Nah orang sekarang itu, dalam berpolitik, dalam berkebudayaan, dalam mengurusi kemasyarakatan, akeh kualik-kualik, kopluk tidak ada sandal, sandal tidak ada? Kopluk. Termasuk yang bal-balan, gawangnya gak ada diw, dilebok-lebok ada diw. Kudunya wasit, ngelok nyaduk bal. Lalu ada yang ini. Ini kan ngeti simbol ya, ngeti sanepan ya. Nekon gak rohingi gak rohingi, gak rohingi, kalau tidak tau kemarin, tidak tau besok. Kisah ini aku tahu. Aku tahu. Siji, yang penting betul. Dua hal mengenai kediri, cek awak mau paham. Aku seneng kalau kediri, apa sebabnya? Ke itu kemana? Ke itu maksudnya? Nang. Diri apa diri? Nah, orang kediri harus punya kesadaran bahwa, awakmu itu yang melakukah menyeruni awakmu dewe, yang juga melakukah menjobot. Manusia Indonesia ini kurang melakukan perjalanan ke dalam, sehingga kurang tahu dirinya. Terlalu banyak melihat orang lain. Wang lio diawasi sembahyang tak gurung, selawatan tak gan, selawatan bit, apa itu? Ngawasi menjobot terus. Gak tahu dulu awak dewe. Nek jari orang Jawa, tapi ini rumong so bisa atau bisa rumong so? Bisa rumong so. Jadi mari kita sering-sering melakukan perjalanan ke dalam diri kita. Sembayang itu. Kan sembahyang lagi ini. Allah Bu Akbar. Ini kok nginil apa? Kok nginil apa? Eh, entunya, sik, 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 sik. Aku depe-depan ngergusia lah, aku jambil ngergak, gitu lah ya. Jadi, dunia disingkir ngergak, kan ngergak ngergak. Bahwa ada orang yang ngebut, bahwa ada gunung meledas, pokoknya aku, depe-depan ngergusia lah. Terus, Allah Akbar, udah, hanya engkau sama Allah. Itu berarti, Allah di luar apa di dalam dirimu? Ya di luar, ya di dalam. Allah kok. Iya, Allah kok, kok batasi. Allah itu yang dukur, yang nisar, yang gede, yang jilis, yang karp-karp beda. Langsung, negat, Allah sifatnya pirok. Sang puluh sengo, ya, cari sopo. Singkon roh, singkon ketok, sang puluh sengo, maksud Allah, maksud Allah, sang puluh sengo. Ini, dia itu tidak menjadi seperti apapun, atau siapapun. Jadi, tidak disebut sang puluh sengo, ya tidak cocok. Maka, marilah terus-menerus, kita melakukan perjalanan ke dalam, supaya engkau mengenal Allah. Mengenal, bukan ketok. Mengenal itu, ngerasa kehadiran Allah. Nah, orang ke diri itu, tidak bakatmu ini. Kalau orang Jogja, aku tidak senang dengan itu. Mulai mencari Jogja. kalau di warung, itu, dikejok. Jogja itu ditambahkan banyu, masih gulanya tetap. Jogja, Jogja. Jadi, kalau orang yang dikejokan, itu di Jogja, disuguhi orang. Terus, orang yang ngomong, Jogja, Jogja. orangnya menyimpulkan, oh ini kota Jogja. Jogja. Begitu tutup Solo, tidak ada Jogja. Londonnya bingung, Solo. Solo. Akhirnya, jadi Solo. fungsi ini, urib ini, maksudnya, gunanya urib ini, sudah mencapai, tujuan ini, maksudku. Oke, pun menonton mawan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abik mendasarlah, selama ini kan, gaya penuh urib ini. Gengkok-gok ya. Tapi, gak apa-apa. Ini pertanyaan, sangat mendasar. Siapa tahu, setelah dia mendengarkan, sesuatu dari kita semua, dia merubah hidupnya, menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat. Benar ya? Benar ya? Oke, berikutnya, sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri, dari Malang tadi. Saya alumni sini. Pertanyaan saya tadi, saya teringat dari kata, ke diri, masuk ke dalam diri. Ketika saya, sendiri ya, masuk ke dalam diri itu, seperti ada, dua suara, dua dialektika, dari, suara hati, sama suara yang, amarah, angkorol gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah benar, mana seperti ada dialektika, dalam, tubuh manusia itu, dialektika antara, baik dan buruk, dan kalau emang benar ada, lalu gimana cara, kita untuk mengolah dialektika, dalam, diri, manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentenya takon, pulang ini digoreng, gamel nopo, itu takonnya nang sopok. Nang sing goreng, karu sing garung. Nakon sing gaya urib, nung sopok. Lakuk takon nangkung. Nah, jadi takon nengusia lah, gusia lah ya, ya, bisa menjawab, bisa menjawab. Mulanya, sergupo, didik-didik, moco Quran, moco, apa, tulisan-tulisan mengenai Islam, takon nangkung. Gunanya wang ngoreng, kusia lah, wis, wis, ngandani samberk. Misalnya, wama kholaktul jinnah wal insailah, yak budun, kusia lah, gak nggawe jinn, gak nggawe menung so, kejoba digayang, ngabuk tinang, Allah. Wis, jelas tuh gunanya. Petunjuk pertama, material, ono lawamah, ono amarah, ono sufiyah, ono mutmainah. Gini ya, sedulur papat. Panceresopo, Allah Dewi. Nah, papat iki, ojak, rumang samuk, cemplongan, 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 ya itu bukan benda. Papat iki campur. Tak kak contoh, daya juang, itu baik apa buruk? Gurung iso, gurung iso ngomong, baik tak buruk. Maling katin maling, itu daya juangnya luar biasa. Yotaka? Kon katinang, dia emang mas jenri mas, mampir-piri emang. Gue gak udah ya juang itu yuk. Pemirsa itulah tadi kemeriahan dan keseruan di senatalis SMK Negeri Satu Ngasem, Kabupaten Kediri. Semoga kedepannya, SMK Negeri Satu Ngasem, Kabupaten Kediri dapat lebih maju dan mencerdaskan anak bangsa dengan cara yang lebih baik lagi. Saya Intan Olya pamit, sampai jumpa dan salam, Cia TV. Sampai jumpa dan selamat menikmati. Juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit, atau gak mau, gak modal dikit, yang ingin aku, beri padamu, soas tulus hati. Sampai jumpa dan selamat menikmati. Semoga Tuhan melindungi kamu, setan-sesiapan semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan, di trik umur panjang, sehat selama-lamanya.